Ya, kepolisian meringkus tiga orang kawanan jambret ibu-ibu yang merasahkan warga Pekanbaru. Sudah beraksi di puluhan TKP, sasaran pelaku adalah menjambret HP hingga perhiasan korban. Terlihat dalam rekaman, beberapa aksi pelaku jambret melarikan diri usai melancarkan aksinya di Jalan Subrantas, Kota Pekanbaru, Riau. Kerap meresahkan warga, karena banyaknya laporan jambret di jalan. Tak lama pelarian para pelaku ini pun terhenti, karena polisi berhasil mengukap identitas tiga orang pelaku dan langsung melakukan penangkapan. Ketiganya, Wahyu, Triaryadi, dan Rizal ditangkap di lokasi yang berbeda di wilayah Pekanbaru. Di hadapan petugas, ketiga tersangka mengaku telah beraksi di puluhan TKP di Kota Pekanbaru dengan sasaran wanita yang membawa perhiasan emas serta handphone. Mereka dikenal cukup sadis, lantaran tak segan melukai korbannya, terlebih saat melawan. Ketiga tersangka ini, ternyata mereka telah melakukan cukup banyak beberapa TKP jambret. Mohamad Wahyu Rinaldi ini sudah melakukan di 24 TKP, jadi cukup banyak. Selanjutnya, Triaryadi juga sudah melakukan di 8 TKP. Dan saudara Rizal Fahroli sudah melakukan di 25 TKP. Saat ini, ketiga tersangka juga barang bukti berada di Malporesta Pekanbaru guna menjalani perkembangan selanjutnya. Ketiganya bakal dijerat dengan pasal pencurian dengan kekerasan, dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Okisulistio melaporkan untuk NET.